Sekarang kita beralih ke kabar lainnya, Pores Sanggau kembali memusnahkan sabu-sabu seberat 1,49 kg di mana sabu-sabu tersebut merupakan barang bukti dari hasil kejahatan penyelundupan sabu-sabu dari Malaysia yang digagalkan di Sekayam, Kabupaten Sanggau. Sabu-sabu seberat 1,49 kg merupakan barang bukti hasil kejahatan penyelundupan narkotika dari Malaysia. Pada Senin pagi 3 Februari dimusnahkan di halaman Mahpores Sanggau dengan cara dihancurkan dan kemudian dibuang ke dalam galian tanah. Sedangkan tiga orang kurir yang berusaha menundupkan barang haram ini diamankan polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait sindikat narkoba antar negara. Sabu berhasil disita dari kurir berkat penyamaran anggota polisi sebagai pembeli, di mana ketiga kurir ini ditangkap saat berada di salah satu hotel di perbatasan. Kita belum bisa mengungkap terlibutan warga Malaysia, tapi kita kembangkan terus, tapi tiga orang adalah warga negara Indonesia. Pak ini kan kurir ya Pak yang berdiri, Pak pemiliknya siapa Pak? Bagaimana? Pemiliknya siapa Pak yang kurir ya Pak? Kalau menurut dari keterangan dari para tersangka, ini menunjuk pelakunya seseorang, tapi sampai saat ini belum bisa ditemukan ulit. Polisi terus mengejar pemilik sabu warga Malaysia. Dari Kabupaten Sanggau, Tuturi Handayani, Edi Jabu, TV One, mengabarkan. Ayo hidup sehat, Senin sampai Jumat jam 1 siang di Tiong. Dari Kabupaten Sanggau, TV One.